Intro Halo, selamat datang di Midspo Salah satu program terbaru dari SOMLIGHT Dimana kita akan ngobrol sama orang-orang Yang menginspirasi, keren dan tentunya orang-orang yang ingin lebih kita ingin kenal Jadi di episode pertama ini, saya sebagai host naik anu ya Skillku harus naik disini ya Ini pertama kali juga saya membawakan acara begini Jadi teman-teman, lima kelumi ya Kalau ada salah kata Kita kedatangan ini Kali ini, di episode ini kita kedatangan Dan salah satu unit band surf rock dari Palu Bizz Bezi Jadi tadi saya perjelas ya Unit band surf rock Jadi ini Bizz Bezi Bizz Bezi adalah satu-satunya di Sulawesi setengah Band surf rock Wih, tadi itu klaimnya vokalisnya sendiri Mas di briefing di belakang Bukan saya sih yang cari tau Jadi itu dia Ini teman-teman dari Bizz Bezi Kita mau kenalan dulu satu-satu Mungkin dari yang paling ujungnya Dari ujung dulu? Kalau saya ujung juga ini Ujung kanan Dari sudut kanan Langsung Oke Halo nama saya Uji Saya di Bizz Bezi Sebagai pemain bass Halo Uji Iyi Halo 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 Saya Bayu Saya pemain drum di Bizz Bezi He que Hai Dan terakhir ada Saya aco boglits Main gitar Vocal Semangat reak Semangat reak bukan tak reak Ini yang biasanya dipanggil Aco Atau nama panggung saja Aco Nama panggung sebenarnya Tapi nantiработik Oke Jadi itu dia tadi Teman-teman BizBizy Kita ketemu lagi minggu depan Belum bangga Belum bangga baru kenalan Jadi BizBizy ini Tadi seperti kita bilang Salah satu band surf rock Di Palu satu-satunya Kita mau tahu ini Karena saya, termasuk saya dan teman-teman lain itu Sebenarnya sudah tahu BizBizy itu sudah lama Tapi banyak hal yang kita mau Apa ya Kayak belum sempat mungkin Teman-teman BizBizy jelaskan Kalau live atau di media-media Kenapa sih memilih nama BizBizy? Sebenarnya Nama BizBizy itu dari Belokannya inilah Belokannya kata Pantai Sibuk BizBizy Buzi 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 Grammarnya bagaimana itu? Buzi Buzi Oh ya, anggap Ya, itulah B-U-S-Y Nah itu, Sibuk Pantai Sibuk Jadi Bizi ini Slang Begit apa? Iya, slang Kata-kata slingnya Buzi Biar keren juga sih Karena menurutku Nama band yang ada Z-nya itu keren Tapi tidak ada filosofi apa Di balik namanya Biar ke pantai-pantayan aja ya Sebenarnya Tidak di pantai sekali juga sih Cuma keren saja menurutku namanya Sama pengucapannya juga asik Pengucapannya asik Oke Kalau disingkat juga cuma dua huruf Terus tadi Bizi-bizi ya Ini Formasinya Kalau kita boleh tahu Ini sudah Dari awal Atau ada perubahan? Bukan dari awal sih Ini Formasi yang Bertiga ini Formasi yang kedua Bisa dibilang Puan pertama itu Empat orang Empat orang itu Bisa di Siapa saja Itu ada saya Tetap Tetapi ini cuma tambah Satu orang Elan Elan Networker Elan DeFi Elan DeFi Elan DeFi itu lalu You same like shit Dollar merah Oh Elan dulu di gitar Terus Berarti namanya dulu bukan Bizi-bizi Iya Sebelum namanya Bizi-bizi itu Eh Sudah riset ya Sudah riset ya Ternyata ini di Tegang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi sebelum Bizi-bizi itu Namanya Agak-agak Radar-radar alai sih Namanya Surfing with Poseidon Terdispirasi dari Spongebob ya Terdispirasi dari Spongebob ya Nah dari teman-teman ini Namanya sebelumnya Terdispirasi dari Spongebob Dari Spongebob Sebenarnya Dari kartun Spongebob Itu yang Surfing with Poseidon Dan sudah main Di surfrock juga Iya sudah main di surfrock Memang mini band Pas Jadi langsung surfrock Mungkin teman-teman juga Yang lain Belum terlalu Apa Familiar dengan surfrock ini Saya saja Jujur-jujuran Baru tahu surfrock itu Nari dari Bizi-bizi Ihh Lebih duluan Bizi-bizi Saya dengar daripada Depan Tura Ihh Karena saya lambat Memang Saya ternyata Memang orangnya Tidak gaul Kenapa itu Terus Kenapa Memilih main surfrock Terus Dari mana sih Terinspirasi surfrock sendiri Ehh Kalau terinspirasi itu Kalau saya pribadi Memang Dari tadi kau terus Saya bicara Iya saya dulu Maksudnya dari saya pribadi dulu Maksudnya dari saya pribadi dulu Maksudnya disorong Maksudnya dari saya pribadi Terinspirasi dari ini pertama Ehh Dari Pantura sebenarnya Awalnya Dengar pertama kali Pantus Oh ini namanya surfrock Dan Oh terus Tapi sebelumnya Pernah denger surfrock Tapi Tidak tau kalau itu memang Sebenarnya ada genre surfrock Iya sama kayak saya sih Kayak ini lagunya Digdale yang Mr. Low Oh itu ternyata surfrock Wih Digdale yang Mr. Low Ihh asik Gitu loh Bisa didengar juga Nanti editor tolong Nyari bawah sini Gitu Nah dari Awalnya dari situ Terus Pas muncul Panturas Dengar-dengar Pantus Jadi kayak Lebih ngulik lagi Soal surfrock Gitu Ben Ben Di Indo Kok kau Kalo saya ini Kalo pernah teman-teman Main game P1 Itu ada namanya P1 Eh P1 Nama gamenya Nama gamenya Road Race Nah itu Kalo apa Soundtracknya Soundtracknya itu kan banyak ini Lagu Punk Dengan lagu surfrock Disitu ada Ada tiga lagu Kalo udah salah Nggak terinspirasi SMP sih main itu Surfrock itu yang Kayak harap-harap gitu Tidak juga Tidak selalu Tidak selalu Tidak selalu sih Tidak sih Dia ini Ikut apa Kayak selancar pantai itu Jadi adrenalinnya itu ikut Maksudnya nadanya itu Semuanya ikut Itu sih Sebenarnya Berarti suka surfrock dari SD Ini apa Sebelum kita lebih jauh Tadi saya belum sempat tanya Siapa sih yang menginisiasi Untuk band ini Terus Kalo boleh tau Teman-teman ini Semuanya teman nongkrong Atau memang Cabu-cabutan Dari band lain Yang buat ini band Awalnya itu Saya mau main surfrock Memang pas denger-dengar Tadi Panturas Dan kawan-kawan Dan lain-lain Terus ini juga band ini Shorten Beach Terror Bandnya Omrobo Jogja Band Purba Band keren Band keren Terus Dari situ Terus Kebetulan Saya dan Uji ini Sering main di rumah bintang Nah Saat Lihat Snapnya Uji Main sama Bayu Dari orang Gaming-gaming di studio Itu main grants Saya bilang Ini anak-anak cuma Main-main Begini Orang-anak cuma Begini Terus Tidak lengkap Cuma dua orang Jadi Lebih saya ajak main surfrock Apa-apa mau Jadi Saya ada oktrin lah Ini anak dua Jadi kenalan sama Bayu itu Nanti Nanti di Bis-bis Latar belakang yang berteman itu Cuma Kau dengan Uji Teman kampus Teman apa? Tidak Ketemu di rumah bintang Oh teman nongkrong Teman nongkrong Jadi itu Apa? Apa? Itu Kenalannya Di band sama Bayu Terus Saya Kirim playlist-playlist Terus Eh bagaimana kita Kalau main surfrock Ini Semua lagu-lagunya Itu yang kita Bawa judul Sambil bikin-bikin Lagu Baru saya kira Saya kira Lu aja deh Dengar surfrock-nya Saya kira Ih astaga Gapin begini Kau denger Kau masih Masih begitu Ternyata kau Lebih tau daripada dia Lebih banyak playlist surfrock Lu Iya Makan Iya Dari SMP bro Dari Kita Kita Enak Kalau baru tau Sekarang Bis-bis itu Sudah Kasih keluar berapa Lagu sih Lagu itu Yang rilis Kalian bisa cek Di Bandcamp Itu ada Tiga lagu Dari kami Terus Instrumental Masih instrumental semua Dua demo Satu Single Tapi Di satu single itu ada Bonus track lah Yang rilis kemarin Di ini Di Bisa kalian lihat disini Itu ada Single Tumbe laka Tapi ada bonus tracknya itu Cover dari Dickdale Mr. Low Kalian bisa dengarkan di Spot TV juga ada Bandcamp Youtube Apple Music Dan lain lain Jadi Itu dia Tadi ini sudah di Dekor sama dia Ini juga Kalau dia Saya ingin rutin ya Kita tadi belum sempat jelaskan Ternyata bis-bis punya banyak merchandise Nanti Nanti saya bahas Episode selanjutnya Part 2 Part 2 Part 1 aja belum selesai Jadi kita mau Apa Bahas lebih Dalam lagi Soal bis-bisner Saya Marah sih Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan ke lise Ini saya Kutanyakan setting motor Kita beli pertanyaan yang Lebih menantang Kau kan punya band lain Semua saya tahu Punya band lain Aco ini Main di Cosmogoni Juga Bayu main di Pekarangan Uji main di Resleting Ada kepikiran Pernah Kepikiran Mau Tinggalkan ini band Tidak 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 Gimana sih caranya Misalnya masih Tidak Tidak Saling Apa Kayak Mengganggu Satu sama lain Karena semua punya band Masing-masing Dan semuanya Saya lihat juga Masih aktif-aktif Tidak 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 repot Kalau saya kan Rasanya Kalau punya band Lebih dari satu Kayaknya Agak Udah 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 Kalau saya sih Semenjak Tidak Terganggu Masing-masing Aman Maksudnya flow Waktunya Bisa diatur Sekarang Sambil Cari-cari materi Buat album Band-band lain Masih jalan juga sih Masih jalan Kalau Bayu Kalau di Pekarangan itu Sudah ada jadwalnya Masing-masing Jadi tinggal Menyesuaikan saya Di Beats Busy Cuma Kalau di Beats Busy Lebih banyak ini sih Uniknya Terus Kau duan Di Beats Busy dulu Baru ke Bekerangan Uji Tidak ada masalah Kalau saya Langsung saja Langsung saja Baru selesai Terutama membebani Kalau saya Di Beats Busy Awalnya Tidak terlalu Awalnya Tidak serius Karena band sebelumnya Sudah Kalau di luar Di band lain Baru di Beats Busy Terutama Terutama Banyak sekali bandnya Akhirnya dia panggil-panggil Akhirnya sudah Asik-asik aja Uji 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 Ada Rokok ini Uji 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 Bersemangat Bersemangat Terus mainnya Itu Mainnya bandnya Masih aktif-aktif semua Jadi Pikiranku mungkin kalian Tidak fokus ke Ada band-band ini Band itu Tidak Tidak berat ya Maksudnya masih disini Masih nyaman-nyaman saja Masih bisa Fokus di Satu band Satu band ini Jalan Satu band lain Jalan Masih Aman-aman sih ya Cuma kalo Aco kayaknya Tahun depan Bikin lagi Iyo Aco kayaknya Tahun depan Mau buat Setiap tahun Kalau Tunggu ini Sudah jalan lagi Bahaya Kita mau bahas dulu Merch-merchnya Biz-Bizy Karena salah satu Fakta yang unik Dari Biz-Bizy itu Uji Gak ada faktor orang-orang Gak ada faktor orang-orang Bukan faktor Memang Biz-Bizy ini Yang saya tahu itu Selain Genre-nya juga unik Mereka juga Berapa kali Kasih keluar Merchandise Yang out of the box Wuhh Authentic Gitu dia Authentic Eh ya Oh iya Segmented lah Bisa dibilang Unik Tidak Segmented Atau memang sedikit modal Iya itu juga sih Menyesuaikan juga Jadi kita mau lihat dulu Merchandise dari Biz-Bizy Nih Nanti di display Kurang satu Nanti editor tolong ya Ini mungkin ada banyak Coba gue kasih tahu dulu Apa semua Selain kaos Kaos udah biasa Kaos udah biasa Terus Terus Ada sticker-sticker 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 Peksi Nusimsi Biasa-biasa Terus yang ketiga Itu ada Ini sih yang Pagi autentic Di I.O.I. T.R.B.N Saya yakin Di Indonesia T.R.B.N Maksudah ada Di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia Itu ada Sambil lagi Sambil 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 Angsa aja Gini Nah ini Ada DIY Strap gitar Eh bukan Strap gitar sih Strap block Kamu namanya Ini DIY Dari Bandalam Kucus Jadi ini gunanya Buat Biar strap Kalian itu Tidak Terbuka Terbuka saat Main Yang kesan-kesan kemari Nakar-nakar Dari panggungnya Iiiis Memang kau Bro Iiii Ini Coba saat Ini Bandaran muncul itu Tapi itu bisa buat Kayak begini Saya terkaduk Kita bercerah Terus ini Tadi saja Di kasih Ini ada Zain Iya Zain Zain Nanti teman-teman yang mau dapat ini bisa komen di bawah Kreatif sekali Aco ini Bancu yang teman saya Bancu yang kreatif Bancu yang salah satu band yang saya tahu pas live Ini band bagus Begitu ketereks saya kemarin Pertama kali saya nonton Bancu Bancu itu Saya sama temanku Kita nonton band temanku Saya bilang sama dia Karena kau kan temanku Tiba-tiba kau langsung bilang Oke itu lagu keempat dari kami Kita lagu kelima Temanku kaget Ternyata sudah lagu kelima Kau belum menyanyi-menyanyi dari lagu pertama Jadi Kedepan ini mau buat apa Untuk bisnis Sebenarnya album sama Merchandise sih Kalau ada funding-funding Bisa hubungi kami Buat mencetak Merchandise Oh sorry Ini sponsor belum ada ini Fokus album co Apa? Album sama Menurut Merchandise Biar bisa jualan Batu Tupi Uang Album Sebenarnya Saya dengar juga kau Mau fiturin band lain ya? Iyo ada nanti Next Next ya bagiannya Lanul diumumkan ya? Cuma Uji yang belum dengar Sudah dengar belum dengar Oh iyo Sudah dengar belum nomor Semoga Dari tadi kita bahas surf rock Bahas busy Sudah jelaskan Apa itu surf rock Tapi kalau menurut pendangannya Masing-masing personel ini Kan mungkin beda-beda tuh Surf rock itu Apa sih? Menurut kalian? Beda-beda sih Kalau dari ACO Dari ACO dulu? Dari Bayu juga Dari Bayu Bayu yang paling bagus bucara kayaknya Orang kantor Terima kasih atas waktunya Dari yang dipersilakan Apa ya? Musik pantai zaman dulu kayaknya Masih early tahun berapa ya? 80-an kayaknya Ini bisa disandingkan dengan disco dulu Kalau tidak salah Kalau menurutku sih Sudah trendy tahun itu ya? Sudah trendy tahun itu dulu Jadi orang dance pakai lagu surf rock Dan kalau Cuma mungkin Mungkin belum dibilang surf rock Masih istilahnya itu Kalau surf rock Kalau menurut saya itu Dari tahun 50-an 60-an itu Kayak musik-musik Kayak pesta dansa begitu Oh Betar oleh Beatles Atau apa Kayak misalnya main-main di Barbar dansa begitu Nah terus dia berkembang Saya sih Cuma kan dia berkembang-berkembang Jadinya begitu Memang dia harus Identik dengan berselancara? Iya benar Berselancar di padang pasir Menurutku musik surf rock ini kan Musik dia betul Uji bilang yang kayak tahun 50-an Terus Muncul karena memang kultur Di masa itu Yang lagi ini Yang lagi naik Berat Dan kebetulan kulturnya memang di Jangan bicara yang berat-berat Kulturnya lagi rame Terus Di tahun segitu Musik-musik pantai Yang dibuat para surfer Memang itu Intinya dia Awalnya kayaknya Rokabili mungkinnya Bisa masuk di Rokabili Jadi Musik-musik begitu mungkin Begitulah jadinya Sendiri Suprok Oke Terakhir kita mau juga Mau tanya Kenapa Judul lagu Yang kemarin dirilis Bise-bise itu Ada Tumilaka Itu kan nama daerah Apakah ada Salah satunya mungkin Gak terpelahkan tinggal di situ Atau pernah mengalami sesuatu Uji, kasih uji jawab Uji, kasih uji jawab Uji Biar gampang masuk di pariwisata ya Yang paling deket dengan rumahnya Apa itu ya Pantai Legend mungkin ya Eh Pantai Legend Bajanan Bajanan ya Bajanan ya Bajanan di Palu Ada pernah ada memori Salah satu lah Salah satu Kita kecil juga Pasti pernah ke sana Orang Palu pasti pernah ke sana Di masa-masa kecil Nanti nextnya Pantai Kampung Nelayan Semua paksa Semua laut Buatkan lalu Dan pantai buatkan lalu Gampang Biar gampang masuk ke pariwisata Oke Kayaknya kita sudah Habis topiku Bicara dengan kau Tidak sih Kita sudah terlalu lama Tidak orang juga Mau cari tahu sendiri Tentang Bisi bisa di follow Di IG-nya apa sih Bisi Bisi Ada juga Ada juga di twitternya Bisi Semua ada di Hampir semua platform musik digital Kita Rasa sudah Cukuplah Kita menggunakan Bisi-Bisi Oke Silahkan Tidak ada live-nya Next kita akan lihat live-nya Bisi-Bisi Atau teman-teman Nanti bisa juga Lihat live-nya langsung Bagaimana itu vlog Hampir setengah jam ya Sekarang so jam 12 Kayaknya kalau lebih dari ini Budgetnya naik Jadi Kita harus Pamit Kita akan ketemu lagi Dengan narasumber-narasumber Yang keren-keren lainnya Di Meatspop Di Meatspop Sampai ketemu Pernahang Pernahang Terima kasih.